Selamat pagi, salam olahraga kembali bersama kami, menu bola Lampung, mitra olahraga dimanapun Anda berada. Pagi ini saya berada di Stadion PKR Wali Bandar Lampung untuk menyiarkan pertandingan persahabatan antara Bapor FC Lampung berhadapan dengan Manager FC Palembang. Gimana kedua tim pada kesempatan hari ini, pagi ini sudah berada di lapangan ya, untuk memulai jalannya pertandingan. Ya, cuaca sangat serah sekali di Stadion Kebanggaan Masyarakat Lampung, Stadion PKR Wali Bandar Lampung ya. Kedua tim kita saksikan menggunakan jersey yang sangat variatif, warnanya yang sangat menarik sekali. Kita saksikan di Bapor FC sudah ada di sana, ada Akbar Cinta, nomor punggung 20, juga ada penjaga gawang Wiwin. Dan sementara dari kawan-kawan Manager FC Palembang, di sana ada Ferry, Adi, Bayu, Ozi, Danu Fatah, Devri, Wirawan, Bima, Surya, Edo, dan Tiru juga oke. Oke, pertandingan babak pertama akan segera kita mulai di game pertama ya, kadang kesempatan pagi hari ini. Ya, kita saksikan Fatah sepertinya akan mencoba, oh nomor punggung 88, Ozi, akan mencoba melakukan kick-off bola pertama dari Manager FC. Inilah pertandingan antara Bapor FC berada dengan Manager FC Palembang. Selamat menyaksikan, masih kita saksikan bola bergulir, ada Wirawan di sana. Ya, satu kesempatan yang langka ya, yang diperoleh oleh kawan-kawan Bapor, di mana teman-teman dari Palembang, dalam hal ini adalah Manager FC, mau bertandang ke kandang dari Bapor di stadion kebanggaan kita ini, dan juga merupakan penghormatan bagi kita semua. Baik, kita langsung saja, bola sudah bergulir di sektor kanan, tekanan pertama bola masih dikuasai penuh oleh kawan-kawan dari Manager FC. Ada Wirawan tadi ya, terkaksikan masih dari sektor kanan, oh handsball sepertinya. Ya, dari Bapor sendiri, pada kesempatan pagi hari ini, ada banyak materi pemain yang saya lihat tadi ya, dan akan coba di rolling untuk bermain semua di sana. Ada Farley tadi, kita saksikan, kapten tim dari Bapor FC. Dani, masih Dani, salah satu gelan yang terbaik ya. Kembali kapten Farley, dikuasai kali ini pembola oleh kawan-kawan. Akbar Cinta, kita saksikan, BP nomor punggung 20 ya. Pemain yang punya penampilan sangat gentrik ya. Juga diimbangi dengan skill individu yang sangat-sangat baik ya, sebagai seorang striker yang mampu mengkondisikan setiap asis, setiap peluang-peluang untuk menjadi goal ya. Kita saksikan kali ini, tekanan kembali. Ya, melebar bola kepada OZ di sana. OZ, oh, bisa dihalau tadi bola. Kembali. Ya, nomor punggung 12 tadi, ada Alvin. Lemparan ke dalam kali ini, menit-menit awal di game pertama ini. Angkat bola Akbar kali ini yang dicari. Ada Tupang Oke, yang coba diduetkan dengan Akbar Cinta, BP nomor punggung 20 ini. Kembali penjaga gawang, ada Ferry. Hampir-hampir saja tadi terjadi sedikit kesalahan ya. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, langsung saja kawan-kawan dari Bapor Menekan, menempatkan seorang Akbar Cinta berada di belakang. Juga dimotori oleh gelandang tengah. Ada Dini juga, ada Ferry. Kali ini Tupang Oke. Ya. Langsung Akbar yang dicari. Sayang sekali tadi, nomor punggung 14. Yeki. Kembali masih. Ferry. Sang kapten kali ini. Tupang lewat. Oh. Ya. Walaupun posisi dari seorang Tupang Oke tadi sudah berada pada posisi offset sebetulnya ya. Namun sekali lagi, wasit melihat kondisi bola terakhir ya. Kalau saja tadi diterima dengan baik, mungkin akan menghasilkan sebuah pelanggaran offset ya. Dia kembali. Kali ini. Mencoba dari bawah Ogi kali ini. Nomor punggung 93. Edefri. Mencoba build up ya. Dari bawah. Sektor kanan kali ini. 95 Ogi. Wirawan. Kembali Wirawan. Sangat cepat sekali tadi Ariadetino. Ketengah bola kali ini. Angkat bola tadi Ariadetino. Belum bisa maksimal tadi ya. Parli kembali. Yeki. Deni. Deni. Akbar selalu yang dicari. Di intercept dengan baik tadi oleh Fatah. Fatah diberi tugas untuk mengawal seorang Akbar ini ya. Karena memang mengetahui mungkin ya. Apa kapasitas seorang Akbar ini. Deni kali ini. Ada Ye Alvin. Masih Alvin. Melebar Alvin. Nomor punggung 15 tadi. Iya. Cepat sekali. Yeki. Wolfast tadi tupang. Iya. Responsif yang kurang ya tadi dari seorang Akbar tadi. Mampu dipatahkan oleh seorang Fatah tadi. Fatah. Ada Danu di sana. Ada Danu. Kembali kepada Fatah. Fatah tadi. Lemparan ke dalam kali ini. Untuk Bapor FC. Masih dalam kedudukan kosong-kosong. Litra olahraga semua. Ya. Dan ini. Wow. Lagi-lagi kita saksikan ya. Seorang pemain dari main dari FC ini. Yang Fatah ya. Menjadi tatat sendiri bagi saya di awal-awal menit di game pertama ini. Nomor punggung 12. Kita saksikan. Ada Tino di sana. Ya. Tino yang ditempatkan sebagai playmaker ya. Begitu sama dengan Wirawan juga disana. Melebar kita saksikan bola. Iya. Crossing sepertinya. Masih bisa keeping sejenak. Ada nomor punggung 15. Iya. Masih berduel bola. Yeki kali ini. Tengah keberdasan Kapten Farley. Masih mencari Danny sepertinya. Iya. Kerjasama yang tidak terlupakan ya. Kerjasama segitiga ini. Tupang. Oke. Yeki. Melebar bola. Bukan offset. Langsung saja merangsek masuk. Kali ini mencari. Langsung Akbar yang dicari. Oh ada Danny. Oh ini dia. Lagi-lagi ya. Mitra olahraga semua. Lagi-lagi seorang patah ini ya. Mampu begitu cerdas tadi ya. Mengawal pertahanan belakang ya. Sangat-sangat impression sekali permainannya. Akbar cita kali ini. Ketengah. Ada Alvin. Farley. Iya. Tendangan pertama. Yang mengangsung mengarah ke gawang feri tadi. Namun lagi-lagi. Posisi feri sudah tepat sekali ya. Nomor punggung 98 kita saksikan. Ada di sana. Ozi. Masih Ozi. Ozi. Wirawan mencoba. Baik sekali. Namun sayang sekali. Arah lari dari seorang wirawan tadi. Bisa terdeteksi dengan baik tadi. Pemain stop atau gelandang bertahan. Dari Bapor FC. Ya melebar kali ini Akbar. Kesempatan yang diperoleh oleh Akbar kali ini. Mampu kamu pertahankan bola tetap. Oh Akbar sayang sekali ya. Mungkin masih pagi ya. Belum begitu fit. Ya beda dengan permainan. Kalau dimainkan dengan waktu sore ya. Kita masih bisa. Ada sekian jangka waktu. Untuk kita berkonsentrasi. Beristirahat. Namun inilah. Sebuah. Situasi yang terjadi. Apabila bermain di pagi hari ya. Kita harapkan semua pemain. Bisa. Sehat ya. Karena memang. Mereka sudah mempersiapkan. Tour ini. Bagi kawan-kawan dari. Manager FC Palembang. Kembali ke lapangan kali ini. Mitra olahraga semua. Masih bersama kami menu bola lampung. Senat Dombor Punggung Nublas. Tino turun jauh sekali. Tino ke belakang. Mencoba membantu pertahanan belakang ya. Menjemput bola. Untuk bisa memperkenalkan. Tontonkan permainan dengan skema build up ya. Ini sangat baik sekali. Karena memang. Sangat jauh. Apabila langsung memberikan bola-bola jauh. Kepada pemain-pemain depan ya. Ya. Kita saksikan. Masih. Wirawan. Ball position masih cukup imbang ya. Mitra olahraga semua. Oh. Lepas tadi maksudnya. Suria kembali ke belakang. Ada Wirawan masih. Wirawan. Lebar bola. Sili berganti. Kita saksikan. Namun belum ada satu peluang yang tercipta. Di pertahanan belakang dari Bapur FC Lampung. Intercept. Baik sekali tadi. Oh. Ya. Langsung. Nomor punggung 84 tadi. Suria gagal. Hahaha. Ya. Sedikit terganjal tadi ya. Belum juga kita saksikan ya. Tampil pemain-pemain dari Bapur FC. Ada Valen juga di sana. Mungkin ditampilkan di game selanjutnya ya. Bapur materi cukup banyak ya. Mitra olahraga semua. Yang bisa memaksimalkan permainan di kesempatan pagi hari ini. Dalam beberapa game yang akan direncanakan. Kembali ke lapangan kita saksikan pelanggaran seperti yang terjadi. Dan mungkin harus nomor punggung 212 ya. Di sana ada pandu. Sayang sekali pandu. Haruskah keluar. Oh rupanya harus keluar. Ya. Karena sedikit mengalami cedera tadi. Siapa yang akan menggantikan. Daniel sepertinya. Dan ini melebar bola dari. Satu atraksi yang sangat baik sekali tadi. Teknik tinggi. Virawan tadi. Dari. Manager. FC. Langkat bola nomor punggung 81 tadi. Iya. Masih kita. Nah kali ini kita satu yang sekali lagi. Fatah ya. Fatah. Masih sendiri. Ia memiliki sedikit kelebihan. Skill individu ya. Seorang Fatah ini. Dan juga mampu. Melakukan overlapping. Membantu. Penyerangan dari rekan-rekannya ya. Saat ini betul-betul terkawal ya. Akbar cinta oleh seorang Fatah ini. Dan di tadi. Masih kita saksikan. Ada Alvin. Ketengah. Farley. Melebar Farley. Ya angkat langsung. Danny yang dicari cepat sekali. Mampu mempertahankan bola. Ada di sana nomor punggung. Langsung. Ya. Lagi-lagi ini sih ya. Sangat sulit sekali untuk menembus pertahanan belakang. Dari manager FC ini ya. Danny. Langsung sepertinya. Sayang sekali Farley. Nomor punggung 16 tadi. Kita saksikan. Ya. Dava tadi ya. Yang kali ini betul-betul bisa berkontribusi. Sangat baik sekali ya. Dominasi serangan sekarang beralih ke sektor kiri. Dan kita saksikan juga rapatnya pertahanan belakang. Yang mencoba. Untuk bisa menerobos pertahanan belakang dari. Namun lagi-lagi pertahanan mereka juga sangat-sangat rapat ya. Masih kosong-kosong kedudukan sementara mitra olahraga. Di game yang pertama ini. Dalam rangkaian pertandingan persahabatan. Antara Bapur FC berhadapan dengan manager FC Palembang. Ya. Wirawan. Kembali kita saksikan. Ada Fatah di sana. Ozi. Masih Ozi. Oh. Sorry. Sorry. Ada Edo di sana. Nomor punggung 80. Edo kali ini. Masih Abang Edo. Dari sektor kiri kali ini. Abang Edo masih. Ya. Mencoba mencari support di sana. Sudah menunggu. Oh. Sayang sekali. Satu Ardi tadi ya. Berhasil meredam arah bola. Langsung. Oh. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Peluang pertama. Diperoleh oleh. Manager FC Palembang melalui kaki Wirawan tadi ya. Pergerakan Edo tadi sudah sangat baik sekali ya mitra olahraga. Namun sekali lagi. Support yang terlambat ya. Yang coba jadi dilakukan oleh Tino. Ya. Kita saksikan Alfi. Kalian kali ini. Ya. Dan ini wall pass kepada Akbar. Tepat sekali Akbar kali ini. Olah. Lagi-lagi. Ya. Sedikit terganggu konsentrasi dari seorang Akbar cinta ini ya. BP nomor punggung 20. Ya. Kembali. Kita saksikan Abang Edo. Masih Edo. Mencari support ya. Mencoba. Masih Edo sendiri. Baik sekali Edo. Maksudnya. Datang menjemput bola. Tupang oke kali ini. Sendiri Tupang oke. Ya. Masih. Ini dia masih tersisa ya. Teknik-teknik tinggi dari seorang Tupang oke ini. Ya. Sangat tepat sekali ya. Apabila ditempatkan sebagai seorang striker ya. Berduet dengan Akbar kali ini. Alvin. Kembali sektor tengah. Beralih bola transisi. Akbar. Dhani, Andri. Kita saksikan. Ya. Lepas. Kita saksikan kali ini. Sang Kapten Farley. Mencoba sendiri. Sebuah peluang. Wow. Sayang sekali. Hahaha. Ya. Situasi yang sangat-sangat menguntungkan sekali. Tadi mitra olah lagi diperoleh. Kesempatan terbuka. Di babak pertama ini. Namun lagi-lagi sang Kapten Farley ini. Belum bisa mengkonversikan jadi goal tadi. Masih aman. Kosong-kosong. Kedudukan sebentar lagi. Game pertama ini. Ya. Sangat tepat. Sebenarnya tadi agak bisa sedikit. Bisa. Mengpassing ya. Satu kali satu. Satu langkah. Dua langkah lagi. Sebenarnya lebih bisa. Lebih efektif ya. Lebih dekat pada gawang tadi. Namun lagi-lagi. Inilah. Saya katakan tadi ya. Mental seorang pemain ya. Teruji. Apabila sudah berada di depan mister gawangnya. Ya. Kembali kita saksikan tadi. Ada nomor 14 Yeki yang lagi-lagi mencoba membantu penyerangan. Walaupun berposisi sebagai wing back. Wing maksud saya. Kembali kita saksikan. Tino kali ini. Ya. Langsung. Mengarah bola kepada Surya tadi. Yeki. Oh. Masih. Pertahanan belakang cukup rapat dan aman ya. Dari. Dari. Bapor FC. Di sana ada Andri. Juga ada Ardi. Angkat bola. Tadi. Arahkan kepada abang Ido. Masih Ido. Ido. Masih. Ya. Masih Ido. Mencari opsi siapa. Kawan-kawannya yang biasanya bisa berpulang. Oh. Sayang saya terlalu memaksa tadi ya. Lambat sekali dalam memberikan keputusan tadi. Alvin kali ini. Ya. Akbar cinta. Ya. Jelas sekali posisi dari seorang Akbar tadi ya. Seandainya tadi mampu mengontrol ya. Maka tupang oke yang bisa berpulang menjadi penentu dari umpan yang diberikan oleh seorang Alvin tadi. Kembali kita saksikan. Ini bahaya. Kecepatan dari Fatah ini. Kita saksikan Fatah sendiri. Iya. Langsung. Oh. Offset tadi. Ido. 98 tadi. Sayang sekali ya. Mitra olahraga. Kesempatan yang diperoleh tadi. Yang dibangun dari bawah oleh seorang. Seorang Fatah ya. Kembali masih kosong-kosong kedudukan. Sementara di pertandingan pagi hari ini. Pertandingan yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Bapor FC dengan mengundang kawan-kawan dari Manager FC dari Palembang ya. Jarak yang sekarang begitu dekat ya. Mitra olahraga semua antara kota Palembang dengan kota Benar Lampung yang di era itu mampu ditembus Jalan Darat sekitar 12 jam. Namun kali ini dengan adanya jalan tol maka sangat dekat sekali ya. Hanya 3 jam saja kita bisa bertemu di sini di Stadion PKW Rewalim Bandar Lampung ya kawan-kawan dari Palembang ini. Ya kembali kita saksikan masih kosong-kosong kedudukan sementara. Lemparan ke dalam kali ini. Ardi akan melakukan lemparan ke dalam. Back tangguh dari Bapor FC. Berikan tengah kita sembangkan. Dalvin. Nomor punggung 19 tadi Edo. Dhani. Melebar Dhani. Eko bisa kasih kan. Lepas dari Eko. Ketengah kali ini. Pirawan. Ya Edo. Baik sekali pergerakan dari Edo. Edo langsung. Ya sayang sekali. Bima tadi. Memperoleh peluang sangat terbuka tadi ya. Ya langsung. Ya. Yeki. Ya. Sangat disesalkan sekali tadi ya. Mitra luar rata sekali. Oleh Yeki. Ya bola tanggung tadi. Antara memberikan atau umpan kepada Tupang. Namun bola begitu kencang tadi ya. Sudah hampir saja tipis sekali. Di sebelah kiri gawang dari feri tadi. Dan apabila tadi bisa sedikit saja menyentuh. Bola tanggung akan menjadi gol. Namun sekali lagi belum beruntung kita saksikan. Iya. Masih kosong-kosong kedudukan. Sementara mitra olahraga semua. Mari abadikan momen sepak bola bersama kami. Seluruh kegiatan sepak bola liputan-liputan. Hasil-hasil gol-gol cantik bisa kami abadikan disini. Bersama menu bola lampung. Kembali ke lapangan kali ini. Edo. Sangat dominan. Kesaksikan ya. Peran dari sektor kiri. Sektor kanan. Penyerangan dari manajer FC Palembang ini. Ada Tino di sana kali ini. Tino. Ada Surya. Kembali kepada Tino. Baik sekali. Denny mencoba. Menghalang-halangi tadi. Ada Wirawan. Ya. Offset seperti dia ya. Penjaga gawang Wibin. Yang kita saksikan. Kali ini dipercayakan sebagai penjaga gawang di game yang pertama lah. Oleh tim manajer dari Bapor FC Lampung. Dhani. Mencari Alvin sepertinya. Belandang muda. Yang mampu menjadi dirijen permainan ya. Juga ada Farley sang kapten di sana. Masih Farley. Tidak melirik ke sektor kiri kali ini. Wolfas tadi baik sekali. Muncul dari bawah tadi. Sayang sekali. Bola begitu deras tadi ya. Ya kembali. Pertahanan belakang sangat efektif sekali ya. Sangat mudah sekali kita saksikan. Mengontrol bola. Beradar arah bola yang masuk ke daerah kotak penaltinya. Edo kali ini masih Edo. Edo sendiri. Terlampau deras tadi ya. Keterlambatan pemain tengah. Dari tim Palembang manajer FC ini ya. Sangat sedikit merepotkan. Atau sedikit memberikan kesulitan bagi Edo. Untuk bisa meneruskan sebuah alur serangan ya. Dan di kali ini. Fardy. EFC sudah berlari. Lagi-lagi. Sangat dingin ya. Pertahanan belakang. Pertahanan belakang dari manajer EFC kali ini. Yang di OZ. Yang mencoba mengkoordinasi menjadi kelepas selesai bola. 98. Iya. Edo langsung. Masih. Wirawan tadi. Hampir-hampir saja. Bisa menembus. Ogi kali ini. O. Bisa di intercept dengan baik oleh dunia. Lepas tupang. O. Dari tengah sepertinya ya. Hahaha. Lari kencang dari seorang tupang tadi. Harus diakhiri oleh fluid. Wasit ya. Kosong-kosong masih kedudukan sementara. Sekali lagi. Dalam fun game. Yang coba. Dimainkan pada kesempatan sehari ini. Oleh dua tim. Pagi-pagi hari ini. Kembali kita saksikan. Ya. Menurut berita kawan-kawan dari Palembang ini. Sebelumnya juga di hari Sabtu. Melakukan serangkaian pertandingan ya. Di lapangan Unila. Dan ini dalam. Sudah masuk jadwal dalam rangkaian tur mereka ke Lampung ya. Dan mungkin agak sedikit ter. Kuras tenaganya di. Kemarin sore. Di hari Sabtu ya. Kembali kali ini tupang oke. Lepas kali ini. Namun lagi-lagi sayang berhadapan. Dengan seorang Fatah. Yang lebih cepat kecepatannya. Ya. Ini dia. Iya. Skill individu yang masih sangat kentara sekali ya. Masih tersisa. Seorang tupang oke ini. Ini kita bisa bayangkan ya. Di beberapa tahun yang lalu ya. Kecepatan dari seorang tupang ini. Mungkin begitu deras ya. Begitu baik. Begitu kencang ya. Di usia sekarang ini saja. Sudah masih tampak ya. Permainannya. Skill individunya. Juga penempatan posisinya yang sangat pintar sekali. Itu lepas tadi. Ada Alvin di sana. Bapur FC masih mencoba. Cili berganti ya. Ball position imbang. Sepertinya ini. Farley kali ini. Farley langsung. Ada di sana. Yeki. Yeki. Oh. Hensball tadi. Dadu tadi ya. Hensball. Apakah keputusan dari seorang wasit. Sepertinya ada di luar ya. Ada beberapa meter dari kotak terlarang tadi. Ini sebuah peluang yang diperoleh oleh kawan-kawan dari Bapur FC. Devri tadi. Devri tadi. Tadi coba melakukan pelanggaran seperti ini tadi ya. Devri yang mampu mengkondisikan kawan-kawan ini sebagai seorang stopper ya. Hal ini. Denny langsung. Yow. Terjadi. Di game pertama ini. Mampu memecah kebuntuan. Kawan-kawan dari Bapur FC tadi ya. Denny. Luar biasa Denny. 1-0. Kedudukan sementara tadi. Melalui situasi bola mati ya. Tadi ya. 1-0. Keunggulan sementara bagi kawan-kawan dari Bapur FC Lampung ya. Sebuah permainan yang memang harus diakhiri dengan sebuah hasil ya. Ini dia. Skema-skema permainan yang coba diterapkan dari menit-menit awal di game pertama tadi. Kini mampu menghasilkan sebuah goal ya. Kembali kita saksikan permainan. Ya. Pelanggaran atau handsball tadi. Yang dimulai tadi. Oleh Jeffrey tadi. Namun lagi-lagi. Mereka tetap termotivasi untuk bisa bermain lebih baik lagi di game-game atau di menit-menit sebelumnya. Akbar kita saksikan kali ini. Ya. Sedikit. Terjadi. Fast body tadi ya. Antara Akbar Cinta, BP dan juga Tino tadi ya. Ya bermain sangat baik tersaksikan kawan-kawan pemain belakang dari Palembang manajer FC ini. Fatah. Ada juga Devery. Ya. Masih melebar. Edo. Kali ini Edo. Masih Edo. Nomor punggung 95 tadi. Melebar. Wow. Lagi-lagi. Nomor punggung 98 ini ya. Wiriawan. Wiriawan ini. Beberapa kali memperoleh peluang yang sangat baik ya. Mitra olahraga. Namun lagi-lagi. Belum beruntung. Gede ini. Kita saksikan. Pemencah kebentuan atau petita punggung pertama tadi. Parli. Lepas bola. Jelas sekali. Offside. Dua pemain sudah berada pada posisi yang salah tadi. Ya. Offside sepertinya ya. Ya. Sebuah semangat yang sangat luar biasa dari seorang Denny tadi ya. Ya Denny yang sudah saya saksikan. Saya lihat bermain di beberapa tim ya. Yang sering kita liput di sini juga. Memang salah satu gelandang baik ya. Gelandang terbaik yang memiliki mobilitas. Visi bermain yang sangat-sangat baik ya. Kembali kita saksikan Tino kali ini. Penek kepada Wirawan. Langsung saja yang melepas. Baik sekali. Cepat sekali ini. Iya. Wow. Iya. Goal. Balasan terjadi. Kerjasama yang sangat cepat sekali tadi ya. Nomor kubung 98 tadi. Benar-benar mampu kali ini mengkonversikan jadi sebuah goal tadi ya. 98 tadi. Iya goal. Satu-satu kerudukan sebentar. Mitra olahraga. Tidak selang beberapa waktu yang lalu ya. Goal Dani tadi ketika kini kembali dibalas oleh sebuah skema kerjasama yang sangat baik tadi ya. Satu-satu kerudukan sementara di game yang pertama ini ya. Dan kita saksikan juga kawan-kawan dari armada kedua yang akan nanti ditampilkan oleh Bapur FC sudah bersiap-siap ya. Sepertinya Bapur FC dalam hal ini lebih memiliki materi pemain lebih banyak ya. Namun juga kita tidak bisa memprediksi bahwa pemain-pemain dari MNFC juga mampu bermain secara maksimal. Walaupun mereka tampak agak sedikit kelelahan ya. Dengan jadwal mereka yang sudah mereka lakoni di hari Sabtu kemarin. Kembali ke lapangan kali ini. Masih bersama kami menu bola Lampung. Angkat bola kali ini. Alvin mencoba masuk ke dalam. Alvin. Kembali pada Eko. Sang Kapten Farley kali ini. Bola lepas dari angkat bola. Lagi-lagi bertemu dengan seorang Fatah ya. Yang mampu mematahkan setiap alur serangan. Bima. Suri ya kali ini. Lepas Wirawan. Edo yang dicari sepertinya. Ya tepat sekali Edo. Edo. Iya masih Edo. Iya. Ada Wirawan di sana. Tengah kita saksikan. Ada dua nomor 98 yang dipakai ya. Mungkin ini dimain mungkin ya. Iya kali ini kita saksikan. Masih dari. Oh cantik sekali tadi. Suri ya mencoba mengejar bola yang coba diberikan umpan bola pas tadi ya. Oleh Wirawan atau Bima tadi. Iya. Iya. Ardi. Angkat bolanya tadi. Terlambat tadi. Satu-satu masih kedudukan sementara mitra olahraga. Di game yang pertama ini. Fatah kita saksikan. Karena melakukan lemparan ke dalam. Ya Edo yang dicari. Baik sekali Edo. Akankah crossing langsung dengan kaki kirinya. Kembali rupanya bola. Ada Ogi di sana. Langsung. Iya. Lepas bola kali ini. Dalam penguasaan penuh. Penjaga gawang Erwin. Wirwin. Serangan cepat. Yeki sudah masuk. Sayang sekali Alvin. Harus berpikir kembali untuk melepaskan bola. Dan lebih baik memberikan atau memberikan opsi kepada sang kapten tadi. Parli kali ini. Ada tupang. Oke. Akbar cinta yang dicari. BP. Iya. Akbar lagi-lagi dengan langkah yang panjang ini. Crossing. Baik sekali. Kali lepas bola tadi. Kali ini berhasil. Lepas dari kawalan Fatah ya. Akbar cinta. Yang beberapa kali tadi sangat sulit sekali ya. Melewati back kiri dari manager FC Palembang ini. Kembali second line terputus sepertinya dari kedua tim ini. Demima di sana. Masih. Melebar. Surya. Bayu. Lang. Oh. Sayang sekali Surya. Tidak melakukan scanning terlebih dahulu tadi ya. Melihat arah gawang yang sudah terbuka tadi ya. Penjaga gawang. Wibin pun sudah agak sedikit keluar dari posnya tadi ya. Masih satu-satu kedudukan sementara. Pertandingan berjalan sangat seru dan menarik. Dan sedangkan juga intensitas dari pelanggaran. Sangat minim sekali ya. Ini sangat-sangat terjaga. Kualitas pertandingan pada kesempatan pagi hari. Mudah-mudahan nanti sampai di game-game selanjutnya juga berjalan seperti ini ya. Mitra olahraga. Karena bagaimanapun adalah sebuah kesadaran dari kita semua. Dari tema setiap pertandingan. Karena memang ini adalah tema fun game ya. Sekali lagi pertandingan persahabatan ya. Ya walaupun pertandingan dalam tempo atau dalam tensi sebuah pertandingan yang bergengsi. Kejuaraannya bergengsi. Apabila seorang pemain mampu mengendalikan permainan dengan baik. Maka akan menarik pertandingan itu. Dan yang jelas berkualitas ya. Jauh dari pelanggaran keras. Atau hal-hal yang bersifatnya mencidrai. Itulah kita bisa mengkondisikan sepak bola menjadi sebuah permainan yang cantik ya. Sebuah seni bahkan. Kembali ke persahabatan Denny. Andre di sana. Iya. Wow. Hampir-hampir saja tadi ya. Sebuah pergerakan dari Echo tadi ya. Echo masih ditempatkan sebagai wingback kiri. Kira juga sebelum menampak nanti di game kedua ini. Pemain-pemain dari Bapur FC juga akan langsung merotasi seluruh pemain yang bermain di sebelah pemain pertama ini ya. Karena memang mereka memiliki materi yang sangat cukup. Sangat banyak ya. Dua tim mereka memiliki bahkan lebih. Iya sebuah kesempatan mereka untuk bisa berbagi tenaga ya. Masih kita saksikan Tino tadi. Bola belum bergeser Denny kali ini. Ya Denny. Iya. Mencoba menarik sedikit tupang oke tadi. Iya. Salah pengertian kali ini. Bahaya ini. Bima. Langsung menerobos kepada Edo. Lagi-lagi Edo. Sebenarnya posisi Edo bisa-bisa terlepas ya. Mitra olahraga ya. Iya. Tino kali ini. Baik sekali Tino. Angkat bola crossing ke depan. Heading. Oh. Edo masuk terlebih dahulu. Iya. Berikan saja tadi kepada Fatah ya. Iya. Masuk-masuk. Tidak offset. Langsung crossing. Yo. Baik sekali tadi ya. Dan pasien terakhir dari seorang surya tadi mengakhiri pertandingan di game yang pertama ini. Mitra olahraga skor masih imbang 1-1. Baik. Masih bersama kami menu bola lampung. Kami akan kembali untuk Anda menyaksikan pertandingan di game yang kedua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.